konsekuensinya cukup luas dan Indonesia harus bersiap seperti apa Mas untuk mengantisipasi dampak-dampak yang Mas Bima tadi sudah bilang? Ya, sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga agar efek dari naiknya harga minyak mentah jangan sampai membuat inflasi terjadi di Indonesia. Terutama inflasi pangan dan inflasi dari sisi energi. Jadi kenaikan harga barang ini bagaimana caranya mencegah? Berarti kita harus manfaatkan semua sumber daya energi dalam negeri. Yang tidak terlalu berpengaruh pada impor dari luar. Jadi sumber-sumber energi yang lebih bersihnya harus didorong, lebih stabil harga produksinya. Selain itu, salah satunya misalnya begini, pembangkit-pembangkit listrik yang masih menggunakan diesel atau solar, itu sudah mulai harus ditutup. Diganti ke energi terbarukan. Jadi undang investasi yang lebih banyak di sektor energi terbarukan. Kenapa? Kalau energi terbarukan kan kita nggak terlalu pusing terhadap naik turunnya harga minyak mentah dunia. Nah, selain itu juga mulai sekarang harus tegas nih. Tutup lubang-lubang kebocoran dari BBM subsidi. BBM subsidi bukan hanya yang lubangnya atau bolongnya dinikmati oleh konsumen-konsumen yang dianggap mampu. Tapi juga yang bocor ke industri, skala besar, pertambangan skala besar, perkebunan. Mereka menggunakan solar subsidi, itu kasih sanksi yang tegas. Karena kalau mencegah kebocoran, berarti kan kita ada saving anggaran subsidi energi bisa digunakan untuk lebih tepat sasaran. Nah, selain itu juga harus jaga nilai tukar rupiah. Nah, ini Bank Indonesia harus all out. Tapi ada dua opsi. Opsi pertama adalah naikkan suku bunga. Kita semua nggak mau Bank Indonesia menaikkan suku bunga karena implikasinya juga cukup luas ke KPR, ke kendaraan bermotor, kredit lebih mahal. Opsi keduanya adalah kita harus gunakan cara-cara kreatif. Jadi selain pakai cadangan devisa, juga insentif untuk ekspornya harus didorong ke negara-negara yang tidak terkena konflik. Mhmm.